Hi guys, welcome back to my channel Oke, jadi di video kali ini Aku mau kasih tau ke kalian Gimana caranya Mengubah emoji android ke emoji iphone Di aplikasi cute cat Aplikasi editor cute cat Namun sebelum melihat videonya Jangan lupa like, komen, subscribe Dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan Infantil baru di channel aku Oke, langsung aja Kita ke tutorialnya Oke, untuk Menggunakan emoji iphone Di aplikasi cute cat Kalian perlu mendownload File font iOSnya ya Linknya akan aku taruh Di description box Kalian bisa cek Dan langsung mendownloadnya Karena disini aku udah mendownload Disini kita langsung aja Ke manager file Oke, kemudian Kita tap yang bagian unduhan Oke, setelah itu Tadi kan udah mendownload Fill font iOSnya yang kita sendiri nih ya Di tap lama aja Terus kita tap salin Nah, kemudian kita langsung diarahkan Mau nyalain kemana Kita langsung cari yang Cute cat Oke, kita tap Kemudian kita tap yang salin Kesini Udah kesalin ya Setelah itu Kita ke Aplikasi cute cat Oke, kita bikin Project baru ya Teman-teman Oke, kita tap Tanda plus Kita milih Misalkan aku mau edit foto aja Misalkan foto Ini Oke, setelah itu Kita tap yang bagian Tanda plus lagi Kemudian kita tambahin Textnya Oke, kita Ketik emoji ya Oh ya, btw Emojiku kan udah iOS yang di keyboard Tapi kalau di Cute cat ini Pasti langsung Android lagi Tuh kan Di keyboard iOS Di Cute catnya Langsung berubah Android lagi Oke, kita tap Down Nah, untuk mengubah emoji iOS nya Tinggal kita Tap ke bagian yang Phone Huruf F ini Kemudian kita tap yang My Phone Nah, lalu kita pilih yang iOS V13 Tiga yang udah Tadi kita salin ya Nah, ini akan muncul Seperti ini Kita tap Tara Lihat kan emoji iOS nya Udah berubah Ya, jadi iOS Tuh, lihat Tadi sebelum kita Ubah Sebelum kita tap yang bagian File Phone iOS nya Masih di Emoji Android Nah, setelah kita tap Berubah deh Nah, kita coba Export dulu Pilih yang High quality Biar lebih bagus Hasilnya Oke, setelah itu Kita Coba lihat Ke Gallery Tara Nah, berhasil kan Teman-teman Jadi caranya tuh Gampang banget Kalau kalian pengen Menggunakan emoji iOS Di aplikasi CuteCat Tinggal teman-teman Download Fill Phone emoji iOS nya Link nya Aku taruh Di description box Kemudian teman-teman Ke manager file Terus teman-teman Salin Phone itu Kemudian pindahkan Ke bagian CuteCat nya Setelah itu Teman-teman Ke aplikasi CuteCat Lalu teman-teman Ke bagian Phone Terus Tap deh Di bagian Yang iOS V13 nya Oke Segitu dulu Video tutorial dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian semua Dan buat kalian Men-subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga Nyakain bell notifikasinya Agar kalian selalu Mendapatkan info Terbaru di channel aku Oke See you next video Dan jangan lupa Untuk bahagia Bye Bye Jangan lupa